Halo guys, welcome back to my channel ketemu lagi bersama aku, Wahyu Karismo Facial beripun kabarnya poro deterjen di seluruh Jagad Raya semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya guys ya di video kali ini aku akan bahas ini ya guys ya seputar Agni guys disini tuh aku akan bahas ini karena banyak banget ya guys ya yang komentar di channel Youtube aku ya guys ya salah satunya ini ada komentar dari fans dari Niken Salindri dan juga Mas Dalang Akbar ya guys ya itu komentarnya tuh seperti ini ya guys ya komentar seperti ini nih Mas Wahyu gitu kok rame Agni wis bubar nah jadi tuh komentarnya seperti itu ya guys ya terus yang kedua ada komentar yang seperti ini juga ya guys ya di channel aku ya nih ada komentar yang seperti ini kok di channel sebelah ada yang ngeyel bilang Agni sudah bener-bener bubar tidak ada hubungan apa-apa lagi dan bahkan mereka sudah tidak mau sepanggung lagi Mas Wahyu mbok tolong kebenarannya gitu ya guys ya apa benar Agni sudah bubar gitu ya guys kalau untuk Agni sebenarnya gini ya guys aku juga sama seperti kalian aku hanya sebagai seorang fans yang mengagumi seorang Mbak Niken Salindri dan juga Mas Dalang Akbar yang boleh kalian sebut sebagai Agni ya guys yaitu Akbar Niken ya guys kalau dari aku pribadi ya guys karena jujur aku ini adalah termasuk orang tim ngeyel jalur langit guys aku ini adalah tim ngeyel jalur langit ibaratkan yang gak menginginkan hubungan Agni itu kenapa-kenapa ya guys apalagi sampai hubungan mereka itu bubar itu gak menginginkan itu sama sekali ya guys sekarang klunya disini ya guys mungkin dari kalian semua yang mengikuti Mbak Niken Salindri dan juga Mas Dalang Akbar ya guys mungkin kalian semua itu pada bertanya-tanya mungkin beberapa hari yang lalu atau mungkin udah sekitar hampir sebulan ya guys ya itu Mbak Niken Salindri itu di IG-nya itu saling unfollow dengan Mas Dalang Akbar ya guys tapi disini guys gak usah khawatir yang Mbak Niken Salindri unfollow itu bukan cuma Mas Dalang Akbar saja ya guys jadi banyak banget yang Mbak Niken unfollow disini kita ambil sisi positifnya aja ya guys bisa jadi yang pertama nih Mbak Niken Salindri itu lagi fokus dengan sekolahnya ya guys ya mungkin seperti itu dan gak mau deterjen itu menyangkut pautkan dengan siapa lagi untuk urusan pendidikannya itu sangatlah penting ya guys terus yang kedua mungkin gini ya guys kalaupun Mbak Niken Salindri itu mempunyai hubungan dengan Mas Dalang gitu mungkin untuk saat ini Mbak Niken Salindri itu gak mau deterjen itu tahu ataupun deterjen itu ikut campur untuk hubungan mereka ya guys bisa jadi sesideman ya guys ya sesideman itu masih berlanjut sampai dengan sekarang ya guys jadi buat kalian gak usah pada berpikir yang negatif buat tim Agni Lovers jalur ngeyel ini ya guys ya tim Agni Lovers ngeyel jalurnya udah langit dan ya guys ya ini ada kabar yang unik banget guys ini sekitar 3 atau 4 hari lalu ya guys sebenernya udah aku bikin video di video aku yang sebelumnya ya guys ini coba kalian perhatikan ya guys beberapa hari yang lalu guys itu jadi beberapa hari yang lalu Mbak Niken Salindri itu mengganti foto profil di Tok Toknya ya guys yang secara sengaja ataupun tidak disengaja ya guys yang pertama gini guys kalau secara tidak sengaja berarti kalau tidak sengaja itu Mbak Niken Salindri itu walaupun cuma kata deterjen itu sekitar 5 menit atau beberapa menit kemudian cuma foto itu setelah itu diganti foto Mbak Niken Salindri lagi guys yang pertama kalau Mbak Niken Salindri itu tidak sengaja berarti secara tidak langsung guys Mbak Niken Salindri itu masih menyimpan fotonya Mas Dalang Akbar di dalam galerinya ya guys bagaimana mungkin guys kalau nggak menyimpan fotonya Mas Dalang Akbar tiba-tiba Mbak Niken Salindri itu mau mengganti foto tapi kepencet fotonya Mas Dalang gitu ya guys terus yang kedua gitu guys sebenernya Mbak Niken Salindri itu ingin mengganti fotonya Mas Dalang tapi deterjen sudah terlanjur heboh jadi itu guys clue-nya di situ dan saya rasa guys kalau kalian bilang Agni itu sudah bubar sebenernya aku nggak mau masuk ke ranah yang lebih dalam ya guys karena ini bukan ranahku ini tetap menjadi privacy my idola ya guys aku hanya sebagai fans biasa seperti kalian juga ya guys jadi kadang-kadang tuh banyak banget yang bertanya di channel Youtube aku gimana Kak Wahyu kok Agni itu bener-bener bubar apa gimana terus ada yang sampai bilang di channel Youtube aku ada yang komentar tolong ya Mas bilangin Mas Akbar tolong ya Mas bilangin Mbak Niken untuk kembali lagi dengan Mas Akbar what gitu guys aku sama seperti kalian guys aku itu hanya fans biasa yang mengidolakan Mbak Niken Salindri dan juga Mas Dalang Akbar jadi kalau kalian itu menyuruh aku Mas Akbar aku duk mama sama ini guys maksud aku ngokon bar kok balik on ya kalau Niken ya salah tuh awakmu terus aku ngokon Mbak Niken eh enggak Niken gitu awakmu mbok ya balik on kalau Mas Akbar mbok ya awakmu ini kalau Mas Akbar ini nge-nge-evitamin nge-upload puto berdua men supaya ini deterjen seneng loh aku sopoh nih guys aku ya podoh kalau awakmu podoh maksudnya ini cuma fans biasa semoga buat kalian fans yang cerdas ya guys tau ya guys maksud yang aku tadi ya guys kalau misalkan mereka bubar guys gitu ya mungkin kalau misalkan kemarin waktu tanggal 24 itu kan sempet pentas antara Mbak Niken Salindri dan juga Mas Dalang Akbar kan di-cancel ya guys mungkin itu ada benturan job guys yang bersamaan yang mungkin mereka itu nggak bisa handle salah satunya jadi disitu Mbak Niken Salindri memutuskan ya guys untuk memilih salah satu dari job itu karena yang seperti yang kita tau ya guys tanggal 24 itu Mbak Niken Salindri itu kan menjadi bintang tamu Kirudi Gareng ya guys jadi kalian wes nggak usah hibaratiki mikir sing negatif dan mungkin di channel-channel sebelah ataupun di beranda-beranda tok-tok kalian kalian juga sudah pasti tau ya guys mungkin kenapa kok waktu kemarin tanggal 24 itu BT-nya itu bukan Mbak Niken Salindri disitu kan udah dijelaskan dan disitu juga secara tidak langsung sudah ada klarifikasi ya guys dari channel yang ada yang sudah mengklarifikasi kenapa BT-nya kok bukan Mbak Niken Salindri kenapa tanggal 24 kok dalangnya diganti sama dalang Kirudi Gareng yang mungkin disitu ada alasannya sendiri yang mungkin aku juga nggak tau ya guys karena yang kalian tau mungkin oh Kak Wahyu ini deket sama Mbak Niken Mas Akbar jadi kalau kalian bilang Agni bubar persatuan Agni itu luar biasa guys Agni itu udah terbentuk ya guys Agni Lover itu udah terbentuk kurang lebih itu hampir 5 tahun guys gitu jadi kalau misalkan ya kalau misalkan Akbar Niken mungkin lagi gimana gitu yang penting itu Agni tetap kuat untuk mendukung karya-karyanya jadi kita sebagai fans itu tidak usah terlalu masuk ke ranah pribadi yang bukan urusan kita kan gitu kan aku bikin video ini karena banyak banget ya guys yang komentar yang seperti itu dan bahkan kemarin guys namanya juga aku sebagai yang punya channel youtube jadi ya ada juga yang deterjen yang menghujat itu biasa ya guys orang idola aja banyak ya guys yang mendapatkan hujatan ya apalagi aku hanya seorang fans biasa aku sampai diomongnya nih guys ya sebenarnya yuk yuk guys jengkel namanya itu kan kata-kata yang mungkin menyinggung ya guys jadi seperti ini Kak Wahyu tuh hanya bikin video tentang akbar gitu gak tentang Mbak Niken iya orang Kak Wahyu itu sukanya sama laki gitu juga guys tapi yuk gak popo itu kan haknya kalian untuk berkomentar aku sih gak popo ya guys kalau kalian itu mau berkomentar yang seperti itu jadi mungkin semoga video ini bisa menjadi titik terang ya guys kenapa gini kalau kalian bilang bubar yang pertama ya yang gak yang di unfold itu gak cuma punya mas akbar maksudnya itu punya IG nya punya mas akbar terus yang kedua tanpa secara walaupun itu Mbak Niken gak sengaja ya guys maksudnya ganti foto mas akbar itu kan secara tidak langsung Mbak Niken itu melihat fotonya mas akbar guys terus banyak banget ya guys jadi itu banyak banget kayak fans-fans yang lainnya itu gimana ya guys ya mungkin ini mas akbar sama Mbak Niken ini gak mau para deterjen itu sekarang tuh kepo gitu guys karena gini sekali mas akbar sama Mbak Niken mungkin berdua up ya mungkin deterjen itu pada heboh apalagi sekarang itu banyak banget sengkuni-sengkuni ya guys ya yang kata deterjen itu yang pada berkeliaran maksudnya gini ya guys yang dibilang sengkuni itu gini ada fans yang itu positif ada juga fans yang itu negatif fans yang positif itu dia itu gak memihak salah satu dari mereka kalau mereka itu lagi ada masalah gitu ya guys yang pasti mereka itu tetap memihak dua-duanya dan berusaha untuk meluruskan tapi kalau fans yang negatif ataupun yang dibilang sengkuni sama deterjen itu kalau mereka itu mungkin ya guys kalau di mata kita itu lagi ada masalah gitu pasti fans sengkuni itu akan berpihak sana tapi menjelekkan yang sini berpihak sini tapi menjelekkan yang sana nah itu namanya yang dinamakan fans sengkuni jadi seperti itu ya guys kalau menurut aku Agni gak bubar dan Agni itu baik-baik saja dan kalau kalian tanya sama aku itu bukan ranahku guys karena sekali lagi itu hak dari idola kita untuk mungkin lebih privacy terhadap hubungannya ya guys jadi seperti itu kalau bubar oh menurut saya tidak tanggal 19 yang katanya di cancel oh belum tentu guys karena itu belum terjadi itu masih lama dan ini masih tanggal berapa loh guys itu di tanggal 19 berarti itu masih berapa hari lagi guys gitu kan jadi masih luama jadi buat kalian itu gak usah terus langsung memberikan kesimpulan aduh nanti tanggal 19 jangan-jangan tuh BT-nya itu ganti apa nanti batal apa gimana apalagi tanggal 19 itu ya guys itu tuh posternya itu udah dari bulan 1 kemarin guys jadi kemungkinan itu jobnya mas dalang itu udah udah lama ya guys tapi kalau kemungkinan batal kalau menurut aku enggak sih guys kalau menurut aku begitu tapi ya sudah kita lihat aja nanti ya guys tanggal 19 yang BT sama Mbak Niken Salindri seperti yang kita tau ya guys tau-tau kita mendapatkan kejutan kan kita gak tau tau-tau nanti mak jedar besok apa besoknya Mbak Niken Salindri BT sama Mas Dalang Akbar bintang tamu Mbak Niken Salindri kan kita gak tau seperti itu ya guys jadi wes gak usah bikin gaduh ataupun nontran-nontran ya semoga video ini bisa mewakili kalian semua kalau kalian bilang Agni bubar gitu kalian cuma melihat mereka tuh saling unfollow ataupun segala macemnya oh belum tentu belum tentu mereka itu bubar ya guys kalau kalian bertanya sama aku tolong kejelasannya gimana apalagi sampai ngongkon Mas Akbar ngongkoni Mas Akbar kayak entang ambik Mbak Niken gini-gini loh lah aku duk mama kan yutu guys ngongkon Mbak Niken lah aku yutu ibaratnya aku cuma fan biasa aku tuh opo loh guys aku tuh yang hanya membuat video biar kalian itu semangat biar mendapatkan kabar dari Agni intinya seperti itu ya guys kalau yang lebih tau Agni bukan saya ranahnya saya hanya fan biasa sama seperti kalian juga ya guys aku ya sama guys podo kalian kalau tak scroll-scroll di Tok Tok itu yang tak cari ataupun di sos di sosial media ya cuma idol aku Mbak Niken Salindri Mas Akbar Mbak Niken Salindri Mas Akbar ya seperti itu ya guys yang penting kalaupun mereka gak memberikan vitamin yang kalian mau misalkan ya guys ya yaudah kita dukung saja karyanya gitu apalagi akan itu ya guys ya yang kita tau ya di Astabrata Media ataupun di Tok Toknya Astabrata itu kan ada lagu baru dari Mas Dalang Akbar sama Mbak Niken Salindri yang itu kabarnya itu akan shooting di Jolo Tundo dan itu kita gak tau loh guys Sopo ngerti kejutan Mak Jeder berikutnya gitu kan guys lagu itu rilis yuk video klip kita gak tau jadi kalau misalkan kalian Agni bubar karena aku team ngeyel jalur langit aku menyatakan Agni itu tidak bubar apalagi persatuannya Agni itu sungguh sangat luar biasa sekali jadi seperti itu ya guys semoga video ini semua mewakili pertanyaan panjenengan sedoyo ataupun pertanyaan kalian semua gitu ya guys dan gak usah pusing guys maksudnya tuh gini ya mungkin kalau aku juga butuh lah ya guys kayak hiburan asupan vitamin seperti kalian tapi yaudah kita hormati dan hargain privacy dari idola kita kalau mereka nanti udah waktunya public Mas Dalang Akbar sama Mbak Niken Salindri ya kita juga kan wow vitamin gitu ya guys tapi kalau untuk saat ini mereka masih emang masih belum mau public ataupun masih di IGnya masih unfollow terus di talk-talknya mungkin yang biasa kalian mungkin dulu-dulunya ya guys saling balas komentar dan segala macemnya gitu mungkin mereka sekarang udah gak saling membalas komentar itu lagi ya weh gak apa-apa yang penting kita tunggu saja kejutannya dari mereka semoga dar-der-dor gitu ya guys tau-tau memberikan kejutan untuk kita semua yang membuat kita itu semua bahagia pastinya ya guys gimana semoga video ini bisa membuat kalian senang ya guys kalau bilang bubar jangan bilang bubar dulu jangan bilang seperti itu karena kita gak tau ya guys yang namanya hati seseorang itu bisa berubah-rubah guys ataupun apa yang terjadi dengan seseorang apalagi kita hanya fans bukan yang 1x24 jam itu bareng sama idola kita kita yang gak tau ya guys kita itu hanya melihat dari sosial media bukan yang 1x24 jam itu bareng terkadang kan ada orang yang sok tau gitu ya guys yang bilang oh Agni ini Agni itu kalau kecuali orang terdekat guys aku percaya orang terdekatnya Mbak Niken ataupun Mas Akbar aku percaya tapi kalau hanya fans yang biasa yang podo-podo ini kalau aku sehingga jarak omahnya Mas Akbar aku kalau Mbak Niken waduh guys kita gak tau itu kan udah ranah pribadi kita hanya sebagai fan intinya seperti itu kita berdoanya kan Agni itu baik-baik saja tapi kalau menurutku karena aku tim ngeyel jalur langit Agni gak bubar Agni tetap baik-baik saja Akbar Niken gitu ya guys semoga video ini iso lah guys gak weni awak mu podo seneng kadang-kadang aku nanggepi komentari deterjen di seluruh dunia di seluruh Indonesia jadi mungkin semoga ini bisa menjadi penyemangat kita sebagai fans harus yang bijak intinya seperti itu dan satu lagi kalau kalian lihat video apapun di beranda kalian kalian lebih baik jangan langsung berkomentar tanpa melihat isi video ini pesanku buat deterjen lebih baik kalian tonton dulu kalau kalian itu gak mau ibaratkan nonton apa gimana tapi kalian seenggaknya menonton dulu lah gak kaitan berapa menit terkadang gini guys kalian itu berkomentar tapi kalian itu tidak tahu isi videonya itu seperti apa terkadang seperti itu jadi buat deterjen aku sebagai yang punya channel youtube wahyu karisma facial ya terima kasih apresiasinya buat kalian yang sudah selalu memberikan komentar apalagi yang sudah menonton tak ucapkan maturnu munggu-munggu rejeki ini deterjen di seluruh indonesia itu tambah wakeh sehat walafiat singurung itu jodoh dan itu jodoh sing ibarat orang duit dan itu rejeki ya guys intinya doanya yang baik-baik seperti itu oke baiklah ya guys ditunggu terus video selanjutnya dari aku semoga video ini bisa bikin kalian semua bahagia dari aku wahyu karisma facial ini terkhusus salam sayang untuk saniti sahabat niken salindri agni lovers dan juga DAC dan apar club salam sukses dan bahagia selalu ditunggu terus video selanjutnya beli podcast ditunggu terus video selanjutnya salam sayang semuanya selamat pagi